Nabi menyampaikan kalau penuntut ilmu itu mengetahui banyak malaikat yang tidak diduga merapa jumlahnya Mereka membentangkan sayapnya sejak orang-orang ini berangkat dari tempat dia tinggal Hadir di madris ilmu sampai pulang kembali Memohonkan rida kepada Allah SWT untuk orang-orang itu Dan ribanya malaikat setidaknya memiliki dua makna Satu, al-istighfar Permohonan ampunan kepada Allah Permohonan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang belajar itu Dan yang kedua Memohonkan rahmat kepada Allah Supaya setidaknya doa-doa orang yang belajar itu diambinkan dan dikabulkan oleh Allah SWT Dan semoga siapa yang hadir saat ini sampai kembali nanti Seluruh perjuangannya, waktunya, tenaganya, fikirannya Diganti oleh Allah SWT dengan kebaikan-kebaikan yang tadi disampaikan